Bila saat ini aku tuh gak makan dan sempet nangis, shock gitu ya Ada ancaman yang merupakan katanya mau menyebarkan foto atau video share aku Pernah melakukan pinjaman online, kini Felin Chu tengah mendapat teror dari pinjaman online tersebut Pedangdut yang dijuluki Ratu Begal itu mengaku dirinya telah sejak lama melunasi pinjaman tersebut Namun dalam 4 hari terakhir ia justru mendapat teror yang menuduh dirinya melakukan penggelapan uang Lantaran masih terlibat utang dengan pinjaman online itu Bahkan si peneror yang kerap bergonta ganti nomor itu pun mengancam Akan menyebarkan data serta foto dan video share miliknya kepada keluarga dan rekan-rekannya Tak sampai disitu ia pun dituduh bersekongkol dengan peneror itu Untuk menyebarkan data serta foto dan video share miliknya tersebut Akibat teror itu Felin pun mengalami gangguan psikologi Hingga membuatnya tak bisa makan dalam beberapa hari terakhir Itu kan yang masa pandemi ini ya Aku pernah tinjam ke beberapa Bukan beberapa sih yang Mr.Money ini ya Itu kan sekali klik itu kan biasanya Sekali kita ngisi data terus sekali klik dia langsung ada beberapa pinjol Mungkin ada puluhan atau ratusan pinjol disebar sama mereka Nanti kan ada beberapa pinjol yang diverifikasi data aku terus cair kan Nah yang cair kalau nggak salah hanya 5 Yang pernah aku pinjam di satu aplikasi itu Dan kelimanya itu sudah aku lunasin semuanya Dan aku rasa aku nggak ada hutang lagi nih Nah entah kenapa tiba-tiba Sudah 4 hari ini ya Aku sampai depresi karena aku pikir Dia pertama itu dia plus up Lewat plus up katanya aku punya hutang Sejumlah punya hutang ya Nominannya sekian Dan harus membayar Aku terus cek lagi dong Dari data aku Ternyata nggak ada Disitu nggak aku lunasin semua Bahkan aku ada saksinya temen aku putra yang emang youtuber aku Yang mau dibantu aku itu Dia juga ikut ini nomor kelinya berapa berapa Itu 20 juta aku sudah lunasin semua tuh Mr. Money itu Dan aku rasa aku udah nggak punya upah Aku juga bingung yang mana Cuman kan aku sih dengan adanya ini aku terus lapor ke Bang Putra Bang Aku dapat ancaman seperti ini Bayangnya seperti apa Karena yang aku nggak mau itu ketika nanti Video atau photoshoot aku tersebar di mana-mana Nanti ada indikasi aku yang menyebarkan Karena sudah banyak yang menerja kasus seperti itu Nah untuk aku datang kesini untuk mengantisipasi Aku lakukan ke Bang Putra Bang Buasanya Kalau bila mana nanti ada video aku tersebar Atau photoshoot aku yang tersebar Itu pelakunya bukan aku Berarti orang-orang opsi-opsi untuk tentu Yang aku lakukan hari ini Penyebab penyebaran dari video dan photoshoot aku tersebar Jadi aku disini Intinya aku datang ke Bang Putra itu Untuk terlindungan Dan aku juga cerita dari awal sampai akhir Kenapa sih bisa padanya kasus seperti ini Dan aku merasa disini aku udah nggak punya hutang Kenapa terus simburi hutang baru Itu dari mana Dan itu yang akan Bang Putra sering Keluarga aku juga perkemarin ya Adik aku sempat dapat Langsor seperti itu dan sepertinya kan aku bilang Aku nggak merasa pinjam Kok aku udah merasa pinjam Aku nggak bayar Aku bilang ada kok bukti-buktinya semua Dari printout Dari mutasi rekening Aku ada semuanya Jadi aku disini udah membayar semuanya Dan aku udah nggak ada sampul kontagi dengan Mr. Money tersebut Ya aku udah jelasin ke adik aku dan keluarga aku Ya itu kecok juga sih mereka Setiap hari Aku dapet error loss aku setiap hari Dan nggak ada beda nomor ya mbak Terus juga Entah ada berapa aplikasi Setau aku aku cuma menawati Mr. Money ini ya Mr. Money ini cuma 5 Dan itu udah upload semua Terus tiba-tiba ini nggak tahu Perhari ini ada 3 kalau nggak salah Karena udah ngarahnya tuh ke video polo dan di photoshoot ya Yang aku sendiri nggak tahu yang mana Tentang mungkin nanti editan atau apa-apa Kita nggak akan tahu ya Namanya orang menjauh sekarang kan Kejahatan kriminal yang crime itu yang apa Kita itu kan lebih kejam ya Lebih banyak dan lebih gampang gitu Makanya aku mengantisipasinya ya Akhirnya aku lari ke sini Dan aku juga sempat hubungi orang di kerja tanfas ya Orang dari kode juga Anggota anak-anak Alhamdulillah welcome Di dalam dulu aja Waktunya kapan Yang menjadi persoalan kita adalah Ada Ognum yang mengirim foto Foto ketelanjangan kepada Belicu Yang bersangkutan ini bukan hanya 1-2 orang Tetapi puluhan orang Dan bermacam-macam nomor telepon yang masuk kepada beliau Saya kira ini adalah Musuh daripada pelicu yang ingin berusak Ataupun menjatuhkan popularitasnya di dunia hiburan Maka dari itu kita sikapi Dan tentunya akan kita lakukan pendalaman lebih lanjut Terhadap bukti-bukti yang ada Yang menjadi persoalan di sini Bahwasannya yang bersangkutan itu telah menyebarkan Foto-foto pelicu kepada mitra dan rekan kerjanya Sehingga ini mengganggu fisikis dan psikologisnya dalam Membangun jalinan kerja dengan rekan-rekannya Nomor-nomor gelap ini menyebarkan ke rekan kerja itu Sambil menyatakan bahwasannya yang bersangkutan itu ikut bersekongkol seperti itu Jadi teman-teman pelicu ini dianggap juga bersekongkol Untuk melakukan pengelapan Ini yang menjadi persoalan gitu Maka dari itu Kongres Pemuda Indonesia menilai Tindakan para pelaku yang Mengganggu keamanan ketertiban Ataupun psikologis daripada pelicu ini Dibuga telah memenuhi unsur Pasal 369 KUHP dan 368 KUHP Juntur pasal 27 ayat 3 dan ayat 4 undang-undang IT Dalam hal ini Hancaman dan pemerasan seperti itu Pelincu memulai karirnya di dunia hiburan sebagai penyanyi pop Yang kemudian beralih profesi menjadi disc jockey atau DJ Serta berakting di sejumlah FTV Di tahun 2017 Vellin pun kembali ke dunia musik Namun berbeda dari sebelumnya yang menyanyikan lagu pop Vellin justru menubah genre musiknya menjadi dangdut hingga saat ini Dan kini Usai mengumpulkan bukti-bukti yang cukup atas teror yang tengah didapatnya saat ini Vellin didampingi kuasa hukumnya pun mengaku telah siap untuk melaporkan ancaman tersebut Kepihak yang berwajib Tak hanya itu Pedangdut kelahiran 20 September 1990 itu Akan melaporkan hal ini kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Serta kominfo Jadi Ini buktinya sudah kita peroleh Di sini ada beberapa bukti Nah dimana bukti-bukti ini Sedang kita dalami Dan sore hari ini Kita akan kerjasama Ataupun koordinasi Dengan penyihik kepolisian Terhadap bukti yang ada Tentunya Kita berharap Lakukan tindakan hukum ini Agar tidak ada Tindakan-tindakan Ataupun korban-korban berikutnya Sehingga Hukum daripada Pelintis sudah dilakukan secara hukum Dan bukanlah atas Kelalaian Ataupun Kesengajaan dia Apabila ada Ilegal akses yang dilakukan oleh pihak-pihak ketentu Maka dari itu Para pihak mengambangkan ilegal akses Saya minta juga kepada Pihak kepolisian Agar dibusut Dan ditelusuri Agar tidak menjadi Korban bagi Orang-orang Seperti pelintis ini Ya untuk saat ini Kita fokus ke penyidik dulu Saya pengen tahu Siapa sih Nomor-nomor telepon yang Ada tadi gitu Jadi kalau pembahaman Terus ada titik terang Daripada Pihak kepolisian Dan saya akan menyarankan Untuk membuat kuasa baru Dalam hal Orang ke OJK Kalau memang Peminfo Peminfo juga Itu Terus terang Tapi untuk saat ini Kita koordinasi dulu Dengan penyidik kepolisian Terkait dengan Foto-foto Yang akan disebarkan Foto-foto syurga Jadi Ini sangat berbahaya Sekali Apalagi bagi generasi muda kita Apabila yang tersebar Dan nantinya Akan disalahgunakan Oleh pihak-pihak lain Yang tidak senang Dengan pelicu Maka dari itu Kita mengecam Dan memutuk keras Dengan legal akses Yang dilakukan oleh siapapun Kepada siapapun Agar Hal tersebut Bisa dihentikan Si depannya Dan tidak mengolakan Korban lain Ya khususnya Buat teman-teman ini Semuanya Teman artis Apabila masyarakat Khususnya Hati-hati Dan di jaksana Dalam Pinjaman online ya Pilihlah pinjaman online Yang aman Atau lebih aman lagi Kalau kita pergi ke bank Karena kan disini Yang aku lihat ya Aku aja Waktu yang 5 pinjaman itu Cuma dapet 1 juta nih Ada yang 800 Dan 1 juta Dan harus pengembalikannya Itu 3 juta Dalam waktu 7 hari Kebayang 7 hari Kapan kita punya Untuk perputaran Untuk perputaran Umpamnya kita punya Usaha pun Modal segitu Yang misalnya 1 juta Kita putar berapa sih Dan harus pengembalikannya Berapa kali lipat 3 kali lipat Dan dalam waktu 7 hari Itu aja sih Tapi alhamdulillah Aku udah bisa menyelesaikan Semuanya Dan yang bikin aku shock Adalah Kenapa data aku bocor Dan bahkan ada Whatsapp yang menyatakan Aku masih ada hutang Itu aja sih Jadi hati-hati aja Dan di jaksana Dalam Apalagi Pinjol ya Pinjaman online khususnya Ya Kalau bisa Jangan pernah Ambil pinjaman online Kalau memang Kepasa Ya Segera selesaikan Dan Pilihlah pinjaman yang aman Dan terdaftar Dibukan Sampai jumpa